Intro Guna mencegah terjadinya banjir, pemerintah kota Malang lakukan normalisasi saluran air dengan cara memperdalam dan memperlebar saluran air di Kelurahan Bandung Rejosari, Sukun, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diawali dengan doa yang disampaikan oleh Ketua RT1 Ihsan Setiawan. Kemudian dilanjutkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua RW13 Anam Sutrisno. Anam Sutrisno, Ketua RW13 mengungkapkan bahwa 5 tahun terakhir ini setiap terjadi hujan deras Kelurahan Bandung Rejosari selalu alami banjir yang menimpa kurang lebih 7-11 rumah di sekitarnya. Anam juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya dirinya selalu mengirim proposal kepada dinas PUPR agar kondisi ini segera ditindaklanjuti dan Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi dan Anam juga berterima kasih kepada dinas PUPR serta Wakil Wali Kota Malang semoga mendapat berkah dari Tuhan dan menjadi amal yang baik. Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang mengungkapkan bahwa dirinya sudah lakukan kegiatan ini di 7 titik lokasi, salah satunya di Kelurahan Bandung Rejosari ini. Upaya yang dilakukan Sofyan adalah dengan memperlebar dan memperdalam saluran air dengan menggunakan alat pengeruk. Karena Sofyan juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya banjir di kampung Bandung Rejosari tersebut adalah karena saluran air yang sangat sempit dan tentu juga karena adanya sampah yang menyubat saluran air. Sofyan juga menuturkan bahwa untuk jangka pendek cara ini sangat efektif untuk mencegah bencana banjir. Namun untuk jangka panjang kami butuh bantuan masyarakat untuk selalu ikut serta menjaga kebersihan lingkungan khususnya tidak membuang sampah di saluran air. Sofyan juga berharap agar masyarakat Bandung Rejosari mengadakan KAS, Gerakan Angkat Sampah dan merutinkan kerja bakti untuk merawat saluran air ini. Jadi tadi sudah diinformasikan oleh Pak RW, kawasan sini ini kalau musim hujan sudah lima tahun itu kena dampak daripada luapan saluran drainasi atau kirigasi yang ada, yang kita kerugikan. Itu akhirnya rumah yang ada di sisi timur ini yang lebih rendah menjadi kena dampak. Tingginya air antara 60 sampai 80 cm. Lalu hujannya tinggi, curah hujannya tinggi ya sampai 80 cm. Nah ternyata setelah dilakukan usulan, ini usulan lewat musrenbank. Jadi Pak RW mengusulkan di dalam forum musrenbank tingkat pelurahan, akhirnya dilaksanakan oleh PUPR untuk pengerukan. Sudah lima tahun. Alhamdulillah karena kita ada kesempatan, walaupun buahnya yang mengajukan hari ini kita laksanakan kegiatan normalisasi saluran air, irigasi yang ada di RW 13, pelurahan Badung-Josari. Dengan cara dilebarkan dan didalamkan, diangkat sedimennya. Nah ini sudah tujuh lokasi yang ketujuh, seingat saya ya. Mulai dalam Jalan Dien, kemarin di Jalan Kemirahan, Madugir, Sari, kemudian Esparman ya itu, kemarin juga di Bajang Ratu ya termasuk. Dan masih ada lagi nanti di wilayah Gedung Kandang, di Perumahan Puri. Ini kan saluran buangan, jadi kalau sawah sudah cukup air, maka sisanya itu dibuang ke saluran sini. Pendapan itu, sedimen itu berasal dari tanah kanan-kiri, juga nonsewu, sampah. Sampah, jadi sudah lama tidak dilebarkan normalisasi, sekarang saatnya untuk diangkat, didalamkan, dan dilebarkan. Pasti ada dampak, pasti tidak akan banjir nanti. Pak, ini kan berarti bagian dari gas itu, Pak, ya? Gerakan angkat sama banjir. Iya, itu gerakan masyarakat, dan ada di dalamnya adalah pemerintah. Nah, seberapa efektif, Pak, untuk menekan angka kebanjiran mungkin dilakukan? Dalam jangka pendek sangat efektif. Ya, dalam jangka pendek sangat efektif. Tapi harus ada kesinambungan untuk merawatnya ini. Makanya, seperti yang saya sampaikan, ya, ini kan situasinya masih, huyuk rugunya masih kuat. Potong royongnya itu. Kerja pati itu perlu. Ya, yang seperti ini, butuh alat berat, oke. Tetapi untuk yang ringan, yang kecil, bisa dilakukan dengan bersama-sama masyarakat. Sangat efektif. Tapi memang untuk dikit-diri tertentu. Nah, kita ini kan menangani ada yang skalanya ringan, ada yang skalanya sangat berat, dan gitu. Makanya, insya Allah, alatnya ini kan cuma dibak satu, nanti akan secara bertahap akan kita tambah, supaya ada kecepatan, menangani daripada, angkat sedimen atau sampah yang ada di sana. Tadi, kebawahnya itu 50 cm-an, dan dilebarkan. Lebarkan, khususnya yang ke arah sini, atau ke sana, ke tinggi. Pak, dari lima kecamatan yang mungkin paling rawan, mungkin Pak? Kita ini ada sekitar 26 titik bahagia, ya, kemarin itu. 26 dan selalu selesai satu, timbul satu lagi, dan gitu. Dengan dilakukannya normalisasi saluran air di Kelurahan Bandung Rojosari ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasanya. Dari Kota Malang, Irsad Asadullah dan Faisal Aski melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.